Ini sekarang hambatannya di Menteri Perhubungan yang belum mengambil keputusan tentang TIN. Kami ingin menjadikan Abdurrahman Saleh Pelabuhan Internasional, Malang kemudian ke Denpasar. Itu KSAU-nya sudah setuju, Departemen Keuangan yang sulit kan aneh. Di manajemen aset kita, ini lebih baik menurut saya serahkan sepenuhnya di provinsi kalau ngurus seperti itu daripada jenjangnya terlalu tinggi. Ini masalah manajemen keputusan yang bertingkat. Tapi sudah ada pikiran untuk elevated ke Juanda, bahkan kereta api itu sebaiknya di Krian sana berhenti dan masuknya elevated. Tapi pertanyaannya, kapan lah itu? Kalau saya diserahkan saja ke daerah, sudah cepat prosesnya. Terima kasih Mas Saewul. Terima kasih. Jadi kira-kira ingin pindah ke sini enggak Pak? Mau pindah Pak? Pindah ke sini saja. Kalau sampai di Bekasi ke Jakarta Pusat, itu lebih cepat ke sini ke Jakarta. Dan CO2 itu mengganggu betul tentang, apalagi Mas Saewul masih muda, kasihan nanti kena CO2. Kepada ibu-ibu, kasihanlah lelaki kalau dia ngirup CO2 terus. Mobil kan ada bocornya itu Pak, mobil ada bocornya. Enggak bisa teruskan seperti Pak akibatnya, enggak enak saya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, dari belakang sana Pak, silakan. Malam, pertanyaan saya tujukan kepada Pak Dekarowo. Nama Pak? Saya Pak Sojo, Pak, dari PPR, Arta Mulia Bumi Bukti Juanda Sejuarjo. Pertama-tama kami tetap mengatakan terima kasih atas bantuan dari Bang Jatim selama ini, karena setiap ketemu dengan Pak Dekarowo, bang kami makin baik, Pak, karena bantuan dari Bang Jatim. Yang ingin kami bertanyakan begini, Pak, tahun ini kami merupakan izin DDP, tapi oleh pemuda sekarang dipersyaratkan dengan harus dilengkapi dengan izin HO. Pada selama ini kami, setahu saya izin HO itu adalah untuk industri. Apakah ini dibenarkan atau bagaimana memang kebijakan dari pemuda setempat atau dari pemrope Jatim? Saya kata begini, Pak. Terima kasih, Pak Dekarowo. Silahkan, Pak. Ya ini kan saya tidak boleh melempar, tapi sebetulnya urusannya saya pulilah, ini saya Situarjo. Tapi udahlah, nanti sambian buat permohonan kita bantu saya tanyakan. Bagaimana sebetulnya, masa hindera donansi masuk kepada izin seperti itu? Sebetulnya izin itu bukan kelompok dinas pendapatan. Izin itu adalah fungsi regulasi. Yang salah adalah meman, kemudian menargetkan, kemudian terhadap izin HO, IMB, ini salah konsepnya. Dinas pendapatan ya dipajak, retribusi cost recovery. Itu sebetulnya, itu kesalahan ya mungkin pada saatnya kepala-kepala daerah harus ada standar ngerti di kursus dulu. Begitu ya, ya itu yang akhirnya nekan semua. Bayangkan kalau rumah sakit menjadi lembaga pendapatan, semakin banyak orang sakit semakin bagus. Bayangkan kan salah konsepnya. Terus pajak anjing gila, semakin masuk bari panjing gilanya tambah banyak. Kan kacau ini konsepnya. Jadi ada fungsi regulasi, ada fungsi yang betulnya untuk revenue. Jadi dipisahkan. HO adalah fungsi regulasi untuk pengaturan saja. Ya nanti kalau saman kerepotan betul urusan Sidoarjo bisa dibantu Pak Hari, nanti dibantu Pak Hari. Saya pulilah Pak, saya pulilah saya beritahu. Jadi ini fungsi kabupaten tapi kami tidak, kami bantu loh, kami bantu. Kalau ada HO di izin itu. Terima kasih Pak Prasocok. BPR samian BOPO-nya terlalu tinggi. Ya, ya pengurusnya gajinya tinggi-tinggi. Terima kasih. Tambah pengen besar, ya jangan tinggi-tinggi BOPO-nya itu. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita akan buka lagi pertanyaan. Silahkan untuk tentang bursa ataupun tentang bang jatim. Silahkan Pak, ada yang angkat tangan. Nama saya Joko, tapi sudah punya anak tiga Pak Dekaro. Sehari-hari, dinas di JTV Pak, televisinya Wong Jawa Timur. Bulan Mei, dua bulan yang lalu sempat belakraan menuju pulau Gili'iang. Seperti yang dijelaskan Pak Dekaro tadi. Lah kok hampir nyampe itu Pak Dek, tiba-tiba gelombangnya tinggi. Soalnya yang kami naik itu perahu yang pakai diesel itu, perahu nelayan. Latimbangannya, ya betul Pak Dekaro. Daripada balik Pak, daripada kapalnya terbalik, saya balik Pak. Padahal dari daratan itu sudah menempuh hampir satu setengah jam waktu itu. Si nelayan yang mengantarkan kami waktu itu dengan Mbak Nani Wijaya, bilang tidak apa-apa, tapi lihat gelombangnya tambah sui, tambah gede Pak, ngeri Pak. Akhirnya sudah balik saja. Dan betul ternyata besoknya ada pemberitahuan dari PKPMG, ternyata saat itu hampir ada badai gitu Pak. Selamat, jangan balik lagi ke GTV waktu itu. Jadi melihat potensi di Gili Iyang maupun Semenep, kami lihat sangat besar Pak Dekaro. Ada pikiran kami waktu itu tanyakan Pak Bupati, katanya ada lapangan terbang yang bisa difungsikan. Lantas terpikir bahwa sebaiknya kalau usulan saja Pak, dia mungkin banyak besar, jadi kalau ada baiknya. Jadi mungkin yang di ujung-ujung di provinsi kita tercinta jatimu itu apa enggak sebaiknya dibikin bandara-bandara perintis gitu yang sekarang ada di Banyuwangi dan Jember, seperti yang ditulis Pak Dahlan kemarin itu. Mungkin pacitan punya, terus kemudian di Semenep punya begitu, jadi lebih baik. Karena beberapa kali mengunjungi Semenep itu jalan darat Pak, kalau sudah lewat pasar yang di Sampang atau yang di Pamekasan itu, kalau sudah macet ya sudah, berhenti. Kita enggak bisa menerobos gitu karena kemacetan itu. Mungkin yang di jalur utara juga memungkinkan bisa dipakai jalan tol yang lebih hebat lagi begitu Pak Dekaro. Jadi jatim itu kalau bukan mau memuji Pak Dekaro, tapi ya memang kenyataannya dua kali periode atau hampir 10 tahun ini memang Jawa Timur luar biasa Pak. Saya ikut merasakan begitu. Dan apalagi, Pak Gubernurnya ini kalau sudah pidato itu mesti wes guyon, ada guyonnya, ada celetuknya gitu. Ya mohon maaf kalau yang Gubernur sebelumnya itu streng banget kalau kita dengerin pidato meneng KB begitu. Tapi Pak Dek ada ceruduk-ceruduknya begitu. Kalau pertumbuhan ekonomi 6,13 melampaui dari tingkat GDP-nya nasional yang Pak itu papakan tadi, jadi jatim 6,13, kalau nasional 5,6 tentu yang jadi caratan kami Pak Dekaro bahwa sebetulnya jatim itu masih banyak peluang dan banyak sekali yang bisa digarap. Hanya saja mungkin keterbatasan sana sini dan sebagainya itu yang tadi Pak Dekaro sempat melakukan bahwa kepentingan berbagai hal yang harus dilakukan masih terlalu banyak yang harus diurusin. Hanya saja beberapa kali mengikuti perkembangan Pak Dekaro mungkin baik apabila saya sebagai seorang pekerja gitu kira-kira 5 tahun lagi itu targetnya tentang perkapita income bagi penduduk yang produktif di Indonesia itu kira-kira mohon maaf di Jawa Timur khususnya itu kira-kira akan mencapai berapa. Beberapa kali kalau melihat outlook ekonomi Indonesia setiap pergantian tahun itu bahwa 2015 seharusnya perkapita income itu secara nasional sudah mencapai 5.000 USD per tahunnya. Berarti kalau di 10.000 saja atau 12.000 berarti 60 juta. 60 juta kalau dibagi 12 berarti 5 juta. Berarti satu orang pekerja produktif itu bergaji paling tidak atau pendapatannya adalah rata-rata 5 juta per bulan. Cuman yang Jawa Timur ini berapa begitu mungkin Pak Dekaro bisa memberikan analisa. Pertanyaan berikutnya ke Pak Ito, kalau melihat kapitulasi pasar atau pemain pasar di bursa itu 64% asing, kira-kira untuk memberikan pembelajaran kepada yang domestik Pak itu apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia begitu. Kalau untuk Pak Sukri, rasanya Bang Jatim setelah GoPublic ini terus kelihatan membaik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Gubernur. Pak Joko ini memang lagi kita memisahkan secara hati-hati tentang error dan prot. Ini tipis sekali bedanya Pak Joko. Maka pengelolaan keuangan kita terutama di perbankan yang sudah masuk TBK ini harus lebih. Kemarin Bang Jatim kakinya luka kena prot seperti itu. Ini yang harus kita benahi bukan saja Bang Jatim, tapi permasalahan BPR yang mismatch bisa 120% landingnya dan lain sebagainya sampai 130. Ini kita kerjasama dengan Pak OJK, Pak, dengan Bank Indonesia, Pak Joko. Memang dalam tahun depan kami akan membuat bank tani Pak Joko, khusus terhadap on-pump yang gabah kering panenya langsung dijual. Sehingga mereka kemudian NTP-nya menjadi turun karena gabah kering panenya langsung dijual. Jadi ini gambaran-gambaran ini kami akan mendorong kemudian berapa pendapatan per kapita kita tahun 2019. Asal kemudian pertumbuhan ini menjadi inklusif. Grud yang tinggi mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan baik. Sehingga kita punya program khusus tersebut Palkuda dan daerah terpencil itu SMK Mini itu Pak Joko. Mereka dilatih 6 bulan untuk masuk pasar. Karena di hasil BPS terakhir, di atas umur 15 tahun itu rata-rata pendidikan Jawa Timur 7,52. Jadi sebagian besar ini memang ngumpul di Tapal Kuda yang Pak Alim Tualeka tadi nyampaikan Madura. Tidak bisa kalau pendidikannya tidak dinaikkan langsung industrialisasi itu konfliknya sangat tinggi di situ. Ada proses perlahan. Pak Joko ini dari JTP. JTP itu singkatan. Yaitu kalau bagus namanya Jatim TV. Kalau jelek saya tidak tahu singkatannya. Gili Iyang sekarang ditangani BPWS Pak Joko. Dan saya terima kasih kepada Bu Nani yang punya fokus ke Sumenep terutama di Pantai Lobang. Ini pantai yang sangat bagus sekali. Ada cemara udang yang panjang sekali. Dan suasananya sangat bagus. Ini oleh Jawa POS termasuk Pak Joko dan Bu Nani Wijaya mau dibenahi ke sana. Dan BPWS menyiapkan sudah sekarang pelabuhan kayunya Pak dibenahi. Dan kita membantu juga untuk bantuan keuangan ke kabupaten beli kapal besi yang gelombang untuk sampai masa lembu. Karena ini penting. Karena begitu ada gelombang beras, minyak goreng, gula naik langsung 40 persen naiknya. Karena distribusinya terganggu. Khusus Gili Iyang ditangani BPWS oleh Pak Kepala BPWS. Jadi saya kira terima kasih nanti ke sana lah. Dan kita sudah buat pelabuhan-pelabuhan untuk sitiling Pak. Mbak Wien sudah siap 100 persen. Sudah, sudah. Dengan Garuda ATR 600 kita sudah bicarakan. Dengan Sumonep oleh perusahaan penerbangan swasta. Sudah, sudah melakukan. Kita sudah benahi lapangannya. Notonegoro Jember sudah. Hanya pilotnya sakit sehingga tidak bisa terbang ke sana. Untuk di daerah Blitar sudah ada lapangan terbangnya jaman Jepang. di Nengok, apa? Ya dekat perbatasan ke diri Pak. Di situ ada, enggak, Nengok, Nengok apa? Ngelegok. Longgok, ponggok, ponggok. Ya, ya. Yang pernah jiribang jatim di sana tahu. Ya, ya, ya. Tapi untuk pacitan tidak bisa. TNI AU tidak membolehkan karena itu kawasan terbang pesawat tempur canggih, Pak. Ya, enggak boleh. Sudah, bicarakan dengan apalagi saya yang Pak SBI saja yang ingin pulang naik pesawat terbang, enggak bisa kok. Ya, ya, ya. Sudah dirunding di sana Pak Joko, tapi tetap enggak bisa. KSAU ada standar untuk. Nanti kalau ada pesawat lapangan terbang di situ, tidak bisa bertempur di lautan India dengan negara tetangga. Enggak bisa. Kita punya prediksi Pak Joko, 5.000 sampai 6.000 USD tahun 2019 dengan rasio investasi seperti tadi. Ya, jadi di tahun 2019 memerlukan 500 triliun investasi kita. Dan tahun ini pertumbuhan kita bukan 6,13, tapi tribulan 2 ini menurut Bank Indonesia 6,6. Dan kita prediksi 6,8 sampai akhir tahun. Jadi semua variabel untuk 6,8 masuk semua Pak Joko. Maka saya kira pelosos segera dibenahi untuk kawasan industri Pak yang 400 hektare. Karena interchainnya di dekat situ Pak untuk tol. Ya, jadi Jawa Pos beli untuk kawasan industri 400 hektare sudah selesai 250 ya Pak ya. 250 tinggal 150 dan itu di dekat Ciljedang. Jadi ada 11 tempat kawasan industri baru Pak. Saya kira jawabin ini Pak Joko sudah tahu, tapi kalau tidak tanya sama saya tidak enak begitu saja. Terima kasih Pak Joko, 5.000 sampai 6.000 USD. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Hito, ini tentang katanya ada 64 persen asing. Harusnya kan bangsa sendiri yang menikmati hasil investasi di pasar modal Pak. Apa yang dilakukan untuk, kita tahu bahwa saham pun masih dasar ya. Sebuah bangsa yang maju pun harusnya finansial di peningnya itu kan harus lebih banyak Pak. Kira-kira bagaimana Pak untuk melakukannya ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Sebetulnya yang tadi saya sampaikan 64 persen itu adalah kepemilikan asing. Artinya asing memiliki 64 persen. Tetapi, kalau dari sisi perdagangan sehari-hari Pak, perdagangan harian, itu asing terus terang kurang dari 40 persen, sekitar 39 persenan. Artinya sebetulnya, kalau dilihat dari situ, investor asing lebih berorientasi jangka panjang, sementara investor domestik senangnya trading, dagang. Karena tadi, lebih dari 60 persen itu setiap hari yang berdagang di Bursa Efek Indonesia, sebetulnya investor domestik. Investor asing beli saham untuk disimpan, melihat prospek jangka panjang. Investor domestik saat ini sudah aktif sekali, tapi tadi masih lebih banyak trading saja. Untung dikit, jual. Tapi itu proses pembelajaran. Nah, apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia? Sebetulnya, selama lima tahun terakhir ini, kami mengedepankan pendidikan, edukasi, sosialisasi dan edukasi lah judulnya. Antara lain dengan mendirikan kantor-kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di banyak kota. Sekarang sudah ada 17 kota, dari Banda Aceh sampai Jayapura. Ada beberapa yang masih bolong, itu misalnya Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara masih bolong. Karena kami mendirikan kantor perwakilan berdasarkan potensi daerah, gitu ya. Dan kami didirikan di potensi-potensi ibu kota-ibu kota ekonominya lah. Misalnya kalau di Kalimantan Timur, bukan di Samarinda, Pak, tapi di Balikpapan. Pendekatannya seperti itu. Kemudian di Batam juga kami didirikan, sudah ada 17. Selain itu, kami juga mendirikan isinya galeri investasi, gitu Pak. Itu di kampus-kampus, Pak. Saat ini sudah ada 110 kampus yang ada galeri investasinya. Dan itu sasarannya tentunya adalah mahasiswa. Itu kerjasama antara bursa, kampus itu sendiri, dan perusahaan efek biasanya yang mengisi ininya, sehingga proses pendidikan kepada mahasiswa. Dan sekarang juga makin banyak mahasiswa yang sudah berani berinvestasi di saham. Mungkin mereka sudah, sebagian sudah punya uang sendiri, sebagian diberi modal oleh orang tuanya, gitu. Kemudian, sebenarnya kami bukan hanya berhenti di mahasiswa. Kenapa kami menyasar mahasiswa? Sebenarnya karena mereka itu, kita lihat 10, 15, 20 tahun mendatang, pasti akan menjadi investor, gitu Pak ya. Jadi lebih baik dididik secara lebih awal. Tapi yang lebih penting juga adalah bahwa mereka adalah calon-calon SDM untuk industri pasar modal. Kami harus membangun SDM, karena tadi disampaikan Pak Dekarwo juga pendidikan yang sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat. Saat ini kami juga sudah menyasar anak-anak SMA. Jadi sudah empat tahun terakhir ini kami menyelenggarakan yang namanya Olimpiade Pasar Modal Nasional, Pak. Itu pesertanya adalah anak-anak SMA. Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia, guru-guru yang mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA-SMA. Kami didik mengenai pasar modal, mereka mendidik murid-muridnya. Setiap tahun kami buat kompetisi antara SMA. Pertama di level provinsi-provinsi, kemudian juara-juara setiap provinsi kami undang ke Jakarta atas biaya Bursa Efek Indonesia untuk kompetisi tingkat nasionalnya. Dan sudah tiga kali, 34 provinsi mengirimkan wakilnya. Kalau yang pertama dulu hanya 33. Nah ini sebetulnya proses yang walaupun hasilnya tidak akan dipetik hari ini, Pak. Tetapi kami harapkan 5-10 tahun, 15 tahun mendatang, itu pasar modal Indonesia akan jauh lebih besar. Sebagai perbandingan, kalau per tanggal 30 Juni 2009, jumlah investor saham yang terdaftar di Indonesia itu hanya Rp160.000, Pak. Sekarang sudah hampir Rp500.000 orang. Jadi selama katalah kurang dari 5 tahun terakhir ini sudah tumbuh tiga kali lipat. Masih sedikit kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, tapi pertumbuhannya sangat mengembirakan karena tadi di samping...